Intro Kembali di kompasian saudara pemimpin tertinggi gereja katolik dunia Post Franciscus sore nanti akan memimpin langsung Misa Akbar yang akan digelar di Stadion Glora Bung Karno Jakarta Sejumlah persiapan masih dilakukan hingga siang hari ini Sebuah panggung utama untuk perayaan Misa Kudus Terpasang di Stadion Utama GBK Misa dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat Dan berlangsung sekitar 1,5 jam Diperkirakan ada 87 ribu lebih umat katolik Yang akan menghadiri Misa Akbar Post Franciscus juga diperkirakan akan menyapa umat katolik Menggunakan mobil maung buatan PT Pintat Jumlah persiapan terus dilakukan menjelang Misa Akbar Di Glora Bung Karno Senayan Jakarta Yang akan dipimpin langsung oleh pemimpin gereja katolik sedunia Post Franciscus Sebuah panggung utama untuk perayaan Misa Kudus Terpasang di Stadion Utama GBK Misa dimulai pukul 17 dan berlangsung sekitar 1,5 jam Bersaja saya dengan Kapuri mengecek beberapa tempat Yang akan didatangnya oleh Paus Dan saya lihat kesiapan Panitia Kemudian TNI Polri dan ada beberapa dari pelawan Saya lihat bekerja sudah baik Kurang lebih hampir 87 ribu yang akan hadir di luar masa cair ya Yang tentunya semuanya harus bisa terlayani dengan baik Hari ini masyarakat diimbau menghindari ruas jalan di seputaran Stadion GBK Dikarenakan adanya kegiatan Misa Akbar bersama Post Franciscus sore nanti TMC Polda Metro Jai Jakarta menginformasikan pengalihan lalu lintas di sekitaran GBK pada hari ini Sejumlah rekayasa lalu lintas sudah mulai diterapkan sejak pukul 6 pagi sampai selesai Namun pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional Meski begitu polisi tetap meminta warga untuk menghindari jalur-jalur sekitaran GBK Arus lalu lintas dari arah jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke jalan Gerbang Pemuda Diarahkan lurus ke arah Selipi Lalu berikutnya arus lalu lintas dari arah Selipi diarahkan lurus ke arah Semanggi Tidak ada yang menuju jalan Layang Ladoki ke arah jalan Gerbang Pemuda Lalu arus lalu lintas dari arah Bundaran Senayan Jakarta yang akan menuju jalan Pintu 1 Senayan Akan diluruskan ke jalan Jenderal Sudirman arah Semanggi Berikutnya arus lalu lintas dari arah Universitas Mustofo Yang menuju ke jalan Asia Afrika dibelokkan langsung ke kanan menuju jalan Hangtuah Raya Selanjutnya arus lalu lintas dari arah jalan Patal Senayan 1 Yang akan menuju jalan Asia Afrika Selanjutnya dibelokkan ke kiri menuju jalan Tentara Pelajar Selanjutnya untuk arus lalu lintas dari arah jalan Tentara Pelajar yang akan menuju jalan Patal Senayan Diluruskan langsung ke arah jalan Permata Hijau Lalu terakhir ada arus lalu lintas dari arah Manggala Wana Bakti Yang akan menuju jalan Glora akan diluruskan ke arah jalan Tentara Pelajar Untuk informasi selengkapnya kita sampai jurnal Sku